Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa, Get News kembali hadir menjumpai Anda dengan rangkaian berita teraktual dan inspiratif Bersama saya Sylvia Rizky, inilah Get News lengkapnya Intro Ya kita awali dengan informasi pertama Dalam sepakaian ini warga Dompu Nusa Tenggara Barat dihebohkan oleh sebuah video di media sosial Bagaimana tidak pelaku yang diduga melakukan penistaan agama ini berasal dari wilayah Dompu Apa yang dilakukan pelaku dalam video diduga mencoreng dan melukai hati warga Dompu, khususnya umat muslim Semenjak diposting pada 16 Februari lalu video berdurasi 4,16 detik ini telah dibagikan tribuan kali oleh netizen dan menjadi viral Dalam video tersebut terlihat pelaku melakukan gerakan sholat yang diselingi oleh aksi joget dan diiringi oleh lagu daerah Pelaku diketahui bernama Salahuddin yang bertempat tinggal di desa Ranggu, kecamatan Paju, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat Terciduknya Salahuddin berawal dari suara musik yang ada dalam video berbahasa daerah Dompu Masyarakat dari berbagai kecamatan serta umat muslim terus berdatangan Mereka merasa sangat terganggu atas aksi yang dilakukan Salahuddin Majlis Ulama Indonesia wilayah Dompu sangat menyayangkan akan kejadian ini Bahkan setelah dikonformasi terhadap kedua orang tua Udin pihak keluarga tidak menyangka Udin yang setelah setahun menjadi TKI di Malaysia melakukan hal tersebut Kapolres Dompu AKBPR Winswondo mengatakan pihaknya saat ini sedang melakukan proses penyelidikan Begitu kita tahu ada video viral di masyarakat, kita langsung melakukan langkah untuk melakukan pendidikan apakah pelaku itu bangga Dompu atau bukan Kita juga sudah koordinasi dengan MUI, forum para ulama, dan forum kumpulan beragama untuk bersama-sama memberi kibuan kepada masyarakat agar tidak perlu cemas, kasus unit sudah akan kita tangani Polres Dompu mengakui kesulitan dalam mengamankan pelaku mengingat pelaku melakukan aksinya dan berdapat tinggal saat ini di negara Malaysia Sementara itu, Kepala Desa Ranggo, Sumarni, meminta maaf perihal aksi yang dilakukan oleh salah satu warga desanya Saya selalu Kepala Desa Ranggo memohon maaf atas kesalahan dan tindakan yang dilakukan oleh warga saya Pemirsa ratusan pendukung calon gubernur NTB nomor urut 4, Ali Bin Dahlan menghadiri kampanye dialogis yang digelar di dua lokasi di Kabupaten Sumbawa Dalam kampanye dialogis ini, para simpatisan mengucapkan janji mendukung dan siap memenangkan pasangan nomor urut 4, Ali Sakti pada pil grup NTB mendatang Ratusan pendukung calon gubernur nomor urut 4, Ali Bin Dahlan atau yang akrab disapa, Ali BD menggelar kegiatan kampanye dialogis di dua lokasi di Kabupaten Sumbawa Lokasi pertama yakni di Kecamanan Pelampang dan di Gedung Wanita Kota Sumbawa Besar Dalam pidat yang disampaikan di depan ratusan pendukung di Gedung Wanita Kota Sumbawa Besar Ali BD mengatakan jika pembangunan di berbagai sektor di Provinsi NTB saat ini belum maksimal dan belum merata terutama di Pulau Sumbawa khususnya di Kabupaten Sumbawa Ali BD berjanji jika dirinya terpilih menjadi gubernur, dirinya akan membangun wilayah NTB secara merata baik di Pelombok dan juga Pulau Sumbawa Infrastruktur jalan, juga dunia pendidikan, kesehatan, dan pertanian akan dibangun secara serius sehingga hasilnya akan bisa dirasakan dan mesejahterakan masyarakat NTB terutama warga Kabupaten Sumbawa Beberapa keluhan dari masyarakat mendukungnya mengenai kelangkaan dan mahalnya harga pupuk juga menjadi janji Ali BD, di mana akan memperbaiki sistem distribusi pupuk sehingga tidak ada permainan harga yang bisa sampai ke tangan petani sesuai harga subsidi dari pemerintah Ali BD mengaku tidak memiliki strategi khusus dan trik khusus namun Ali BD yakin memenangkan Pilgup NTB 2018 ini Dalam kesempatan ini perwakilan 24 kecamatan di Kabupaten Sumbawa juga membaca dan berikrar untuk siap memenangkan pasangan Alisa Sakti di Kabupaten Sumbawa Simpatisan juga menggelar simulasi pencoblosan pasangan nomor urut 4 Ali Sakti di hadapan pasangan cagup idola mereka ini Dari Kabupaten Sumbawa News Tenggara Barat, Irwan Taliwan, JAT TV Pemirsa Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, Sumbawa Barat melakukan protes atas kebijakan yang diterapkan PT AMNT dengan berjalan kaki menuju Mataram Langkah ini diambil untuk menuntut janji PT AMNT yang berdalih akan mesejahterakan para buruh Puluhan buruh ikut aksi protes dan berjalan kaki sejauh 120 km menuju pusat pemerintahan Provinsi NTB Aksi ini merupakan bentuk protes dan kekecewaan buruh yang ada di Sumbawa Barat terhadap kebijakan yang dikeluarkan pihak PT AMNT terhadap karyawan yang dinilai sangat merugikan para buruh Langkah ini diambil untuk menuntut janji PT AMNT yang berdalih akan mesejahterakan para buruh yang bekerja di PT AMNT Selain itu, para buruh dalam aksinya juga mendesak DPRD NTB untuk membentuk pansus ketenaga kerjaan tentang PT AMNT Buruh juga meminta agar PT AMNT mencabut kebijakan standby merumahkan para pekerja yang ada di PT AMNT Beberapa kebijakan yang dikeluarkan PT AMNT yang dinilai merugikan para buruh seperti melakukan PHK pekerja dengan dalih RTK, merumahkan karyawan tanpa alasan yang jelas tidak melaksanakan seluruh hasil PKB, tidak pernah membangun komunikasi yang baik dengan pekerja dan serikat buruh Kami harus berjalan kaki dari Poto Tanau Tambaksari sampai kebernuran adalah untuk mencari mengharapkan kepedulian dari pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat ini karena kami sudah menganggap bahwa kepedulian pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa Barat ini sudah mati surih terhadap kaum buruh yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat ini Pemirsa sebanyak 30 tersangka dari 21 kasus tindak kriminal pencurian berhasil di ringkus jajaran Polres Sumbawa Nusa Tenggara Barat Pada tersangka kasus pencurian yang sebagian besar merupakan wanita dan anak-anak di bawah umur ini berhasil ditangkap petugas saat operasi Jalan Gatarin 2018 Sebanyak 30 tersangka kasus pencurian dengan pemberatan pencurian dengan kekerasan dan pencurian sepeda motor atau curanmor ditangkap petugas dengan kasus pencurian yang dilakukan di wilayah Kabupaten Sumbawa dan Kota Sumbawa Besar yang selama ini meresahkan warga Para tersangka ini sebagian merupakan anak-anak di bawah umur serta beberapa tersangka merupakan wanita yang terjerat kasus pencurian Kapolres Sumbawa AKBP Yusuf Sutejo mengatakan Dari 21 kasus yang diungkap, sebagian tersangka adalah target operasi polisi 5 tersangka masih di bawah umur dan 2 lainnya adalah wanita Beberapa barang bukti termasuk senpi rakitan dan amunisi berhasil diamankan dan kini sedang dikembangkan dari mana tersangka mendapatkan amunisinya Selain menangkap para tersangka dalam operasi ini, polisi juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 5 unit sepeda motor Beberapa unit handphone, 2 laptop, surat kendaraan, dan 1 kotak amal masjid Kini semua tersangka menekam di sel tahanan Mapolres Sumbawa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya Dalam menunjang laju pembangunan daerah, Dirjen Pembangunan Kawasan Pedesaan Ahmad Errani Yustika merismikan dan meninjau pasar kawasan pedesaan di Desa Pemenang Timur Pembangunan pasar kawasan pedesaan merupakan bantuan Kementerian Desa PDTT yang diarahkan pengelolaannya pada BUMDES bersama Dirjen Pembangunan Kawasan Pedesaan, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Ahmad Errani Yustika merismikan pasar kawasan pedesaan di Desa Pemenang Timur, Kabupaten Lombok, Utara Pembangunan pasar kawasan pedesaan merupakan bantuan Kementerian Desa PDTT yang diarahkan pengelolaannya pada BUMDES bersama Dalam rangka nawacita Presiden Jokowi, membangun Indonesia dari pinggiran desa diharapkan terus berbenah memfasilitasi pembangunan desa Program Jokowi membangun Indonesia dari desa juga diterapkan di Kabupaten Lombok Utara sebab kemajuan kabupaten dilihat dari kemajuan desa-desa Beliau ingin memastikan bahwa pembangunan desa-desa di Kabupaten Lombok Utara ini bisa berjalan dengan baik Aneka program sudah dikerjakan oleh beliau Dari mulai mendorong agar sektor pertanian bisa memproduksi barang-barang yang berkualitas Usai meresmikan pembangunan pasar kawasan pedesaan, Ahmad Errani didampingi Bupati Lombok Utara Najmul Ahyar langsung melakukan peninjauan ke lokasi pembangunan pasar Dari Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Arismunandar, GetTV Pemirsa banyak cara yang dilakukan warga untuk menuangkan ide kreatifnya Seperti yang dilakukan beberapa pemuda desa Babu Salam, Kecamatan Gerung, Lombok Barat Dengan hanya berbahan dasar limbah kayu tak terpakai Mereka sulap jadi lampu hias yang cantik dan menarik Serta memiliki harga jual yang sangat tinggi Seperti apa? Ini dia liputannya untuk Anda Beginilah proses awal pembuatan lampu hias Yang dibuat oleh para pengrajin yang merupakan pemuda desa Babu Salam, Gerung, Lombok Barat Berbahan dasar dari pelapah kelapa kering yang bisa ditemukan dan berserakan dimana saja Mereka menyulapnya menjadi lampu hias yang cantik dan unik Seperti lampu hias yang satu ini, cantik dan unik Sebagai hiasan kamar, selain itu harga jualnya pun lumayan tinggi Satu unit lampu hias dihargai antara 100.000 sampai 400.000 rupiah Tergantung tingkat kerumitannya Yeni Panjawati, pembina pengrajin lampu hias desa Babu Salam mengatakan Awal mula pembuatan lampu hias ini berawal dari banyaknya pelapah kelapa yang berserakan di tempatnya Dan diterlantarkan begitu saja Sehingga ia mengajak pemuda di sekitarnya untuk melakukan eksperimen Dan mengubah limbah kelapa ini menjadi lampu hias kamar Di pohon kelapa itu awal mulanya kenapa kita terpikirkan untuk membuat ini Karena kebetulan juga kita di daerah kita kan banyak sekali Kita punya limbah-limbah yang terbuang yang tidak bermanfaat Jadi coba kebetulan di rumah juga ada kita punya pohon kelapa Ini jatuh, coba kita ambil berpikirlah di situ teman-teman Coba deh kita membuat apa kerajinan yang sekiranya dari limbah bisa menghasilkan nilai pemungis yang tinggi Peminat kerajinan lampu hias ini tidak hanya dari dalam daerah Melainkan dari luar daerah pun sudah banyak yang tertarik dan membeli lampu hias buatan tangan pemuda desa Babu Salam ini Seperti pembeli dari Pulau Jawa dan sekitarnya Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Hartono, GetTV Pemirsa berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada GetNews kali ini Berbaharui terus informasi terlengkap dan inspiratif Anda hanya di GetNews Serta jangan lupa kunjungi kanal streaming kami di www.getmedia.co.id Serta fans page GetMedia Channel di sosial media Facebook serta Youtube Mewakili seluruh kru yang bertugas saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton!